Oke everyone, jadi di bagian sign-in kita sudah memiliki untuk handlernya, di bagian user kita juga sudah memiliki sebuah function ya, dan kita perlu menuju halaman UI, sign-in HTML, disini kita sudah mengambil data user, sekarang kita hanya perlu menambahkan sign-in.javascript untuk menghandle bagian formnya, seperti ini, oke. Oke, nah disini kita typo ya, harusnya dia titik koma, jadi kita sudah dapat username by input, seperti ini, oke kita tambahkan const aja untuk variable baru, terus kita pakai username by inputnya, kita lempar menggunakan method yang ada di bagian instant ini, new user, yaitu kesini, oke. Oke, nah selanjutnya kita akan coba dulu, tadi username-nya misalnya www, nggak ada ya harusnya ya, oke. Oke, terus kita ganti wad, nah kalau misalnya ada, seharusnya dia muncul sebuah pesan, berarti karena dia nge-returnnya sukses disini, kita harus console log, oke. Oke, nah jadi kalau misalnya sebuah status yang dilempar adalah sukses, kita coba tampilkan alert sukses login, oke seperti ini, dan untuk window-nya kita komen dulu aja. Nah dia sukses login, nah dia sukses login, jadi mau datanya salah atau benar, dia tetap mengembalikan sukses login, kenapa? Karena disini kita belum ada proses pemeriksaan data username pada local storage, oke. Oke, kalau disini kita sudah periksa, mau data yang salah atau benar, itu pasti nanti return-nya sesuai, ya. Kalau sekarang ya return-nya selalu true, karena nggak ada proses pemeriksaan. Jadi disini perlu kita periksa. Nah, kita bikin variable baru, user exist, jadi apakah penggunanya ada, this, users, sum, terus kita perlu menggunakan filter ya. Jadi user, yang diambil username-nya, to lowercase. Kenapa kita perlu to lowercase? Karena terkadang datanya itu ada yang besar-kecil, besar-kecil seperti itu. Kita pengen kecilin aja dulu semua, biar dia memiliki persamaan yang sama ya. Username to lowercase. Oke, seperti ini. Mungkin biar nggak bingung, disini jangan username ya, karena nanti datanya sama. Jadi kita gunakan username by input aja ya. Yang diambil value-nya adalah username by input. Oke, nah disini username by input. Nah, selanjutnya, apabila user itu beneran ada, oke, maka kita bisa mereturn datanya. Dikembalikan lagi ke controller kita. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya return-nya sukses, dia sukses login. Sekarang kita coba. Nah, disini kita lihat ada kesalahan. Oke, dia nggak mereturn apa-apa. Ya, jadi disini kita balik lagi ke user. Kalau misalnya nggak ada, dia mau return apa. Oke, disini return-nya false. Pesannya adalah data tidak ditemukan. Seperti ini. Jadi kalau misalnya gagal, ya, kalau result-nya adalah, sorry, else ya, false, kita bisa kasih disini adalah console.log message seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Oke, message is not defined. Kita belum berhasil melempar datanya ya. Oke, bagaimana kalau disini mungkin kita bikin validasi seperti ini. Sorry, kita bikin sebuah pesan. Oke, pesannya ada disini ya. Jadi, mungkin disini message. Oke, seperti ini. Data tidak ditemukan. Jadi, kita harus menggunakan .message untuk mengekstrak ya data yang ada disini. Sorry, property. Oke, people with the spirit of learning, kita baru saja selesai membuat sebuah function atau sebuah fitur yang dapat membantu pengguna untuk memeriksa apakah username mereka itu ada. Disini kita bikin lagi tere. Oke, kita masukin tere seperti ini. Nah, berhasil login ya. Nah, tapi kalau kita masukin yang lain, dia datanya itu tidak ditemukan. Seperti ini. Oke. Oke, so, begitulah cara kita menggunakan local storage untuk menyimpan data seperti username, password, email. Kalian bisa meningkatkan kembali. Kalian boleh menambahkan data lainnya seperti email, password. Nah, nanti disimpan di local storage. Mungkin untuk bagian passwordnya perlu di-encrypt dulu menggunakan .md5 atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!